Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Ini ada terkait dengan kasus duguan korupsi di Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo Setelah Kejaksaan Negeri Tebo melimpahkan berkas Tigo Terdakwa Perkaru Duguan Korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 Ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi Tigo Terdakwa tersebut akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacuan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di persidangan Yang mana kelanjutannya? Kita pantau di pantauan Bang Jack Tiga Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lopon, Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019 Ialah Haji Ismail, Kontraktor, Insinyur Tetap Sinulingga, Kabit Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Suwarto, Direktur PT Nai Adipati Anom PT Nai Adipati Anom merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut Tiga Terdakwa akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum di persidangan Pengadilan Tindak Bidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 4 Agustus 2022 Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni mengatakan, sidang dakwaan dijadwalkan pada Kamis 4 Agustus mendatang Sidang akan dipimpin majelis hakim yang diketuai Yandri Roni, serta dua hakim anggota, Yovistian dan Bernat Panjaitan Untuk para terdakwa saat ini dititipkan di lapas kelas 2 Tebo, kemungkinan para terdakwa akan mengikuti sidang secara daring dari lapas kelas 2 Tebo Dari pimpinan, ditunjuk majelis hakimnya, saya sendiri, Yandri Roni, seraku ketua majelis Pekala tersebut, hakim anggota Yovistian dan Bernat Panjaitan Ya, sidang nanti dakwaan pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Kita dengarkan dulu dakwaan dari penonton umum Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi Dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Fahrori Umar Diketahui dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan Dari pekerjaan tersebut, timbul dugaan korupsi dengan kurugian negara mencapai 905,7 juta rupiah lebih Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kurugian negara oleh BPKB Perwakilan Provinsi Jambi Atas perbuatan terdakwa disangkakan dengan Pasal 2, Ayat 1, Junto Pasal 18, Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal, Cek TV, melaporkan